Selamat datang di saluran Youtube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pemain muda berbakat yang mencuri perhatian di Piala Dunia U20 2023. Namanya adalah Cesare Cazadei, yang berposisi sebagai gelandang di tim Italia dan sedang bersinar di FIFA U20 World Cup 2023. Dalam laga terakhir di grup D melawan Dominica, Italia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Dan Cesare Cazadei mencetak brace, dia berhasil mencetak 2 gol, sementara gol ketiga dilesakan oleh Giuseppe Ambrosino, penyerang Napoli yang dipinjamkan ke Cittadella. Gol-gol yang dicetak Cazadei pada laga itu membuatnya kini menjadi pemuncak daftar top skor sementara di FIFA U20 World Cup 2023, dengan mengoleksi 4 gol. Jika kita melihat performa Cesare Cazadei sejauh ini, sangat menarik untuk dicatat bahwa dia tampil lebih tajam dibandingkan dengan penyerang lainnya seperti Alejo Feliz dari Argentina, Justin Cuero dari Ecuador, dan Marcos Leonardo dari Brazil. Cesare Cazadei telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang produktif dan berkontribusi besar bagi timnya. Bagi mereka yang mengikuti karir Cesare Cazadei, mungkin akan terkejut melihatnya muncul sebagai sumber gol utama bagi Italia di turnamen ini. Namun, jika kita melihat karakteristik permainannya, hal ini tidaklah mengherankan. Cesare Cazadei adalah seorang gelandang box-to-box yang gemar merangsak ke depan. Ia memiliki kualitas, visi permainan, kekuatan fisik, dan naluri gol yang luar biasa. Menurut pelatih Cesare Cazadei di masa lalu, Daniel Abbon Danza, Cesare Cazadei sangat mirip dengan gelandang top seperti Stephen Gerrard atau Joshua Kimmich. Dia memiliki kemampuan untuk menguasai setiap area lapangan, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Kemampuan serbaguna Cesare Cazadei, yang mampu bermain sebagai mezzala, trequartista, atau regista, tentu menjadi keuntungan bagi pelatih Italia, Carmine Nunziata, di Piala Dunia U20 2023. Dengan Italia berhasil melaju ke babak 16 besar, Cesare Cazadei memiliki peluang besar untuk menambah pundi-pundi golnya. Jika dia berhasil melakukannya, Cazadei akan menjadi pemain Italia kedua setelah Riccardo Orsolini pada tahun 2017 yang memenangkan sepatu emas sebagai pencetak gol terbanyak dalam Piala Dunia U20. Yap, saat ini Cesare Cazadei adalah pemain muda yang sedang memikat hati para penggemar sepak bola di Piala Dunia U20 2023. Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dia persembahkan di babak 16 besar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran Youtube kami untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa!